Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, 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 sahabat sejuta kisah Bagaimana dengan kabar anda hari ini? Mudah-mudahan selalu fine, selalu sehat walafia, tak kurang sesuatu apa Dan pastinya selalu dalam lindungan Allah SWT Kembali berjumpa dengan kami channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Koin Kuno Berdarah Peristiwa menakutkan ini terjadi di rentang 1970-an Demikian pengakuan tulus dari salah seorang sahabat kami Bernama Rudy, 40 tahun, yang mukim di bilangan Jakarta Utara Seperti biasa, malam itu aku minta izin pada istri untuk memancing di sekitar Marunda Tepatnya di dekat sebuah makam keramat yang terdapat di pinggiran laut Selain menghilangkan kepenatan bekerja Kebetulan memancing adalah merupakan hobiku Setelah mencium kening istri dan memeluk Andra, anakku, kaki pun kulangkahkan Keduanya menatap kepergianku dengan penuh kasih Sampai motor yang ku kendarai menghilang di tipungan jalan Di tengah perjalanan, entah kenapa baru kali ini aku merasakan hatiku begitu acap berdesir tanpa sebab Perasaan jadi semakin tak menentu Ketika ekor mata kiriku beberapa kali seolah menangkap pada kelebat bayangan yang selalu mengikuti Untuk mencegah hal yang tak diinginkan Ayat kursi pun langsung ku baca dalam hati berulang-ulang Bahkan ketika sampai ditujuan Aku juga membaca ajian Gumbala Geni Yang menurut kakek Mampu mengusir segala makhluk-makhluk halus dari tempat dimana kita membacanya Tak seperti biasanya Di tempat itu hanya ada dua pemancing Bang Ali dan Nurtin Setelah saling bertegur sapa Aku pun sengaja memilih tempat yang agak lumayan jauh dari keduanya Hati-hati bang Semoga dapat banyak dan besar-besar Kata keduanya bersamaan Oke Jawabku tanpa menoleh sambil melambekkan tangan Aku berjalan di antara tertumbuhan bako yang tumbuh subur Di pinggiran pantai Setelah mendapatkan tempat yang tepat Aku segera memasang umpan dan melemparkan kail Dan mulai menunggu Saat itu Anganku pun melayang jauh Seolah memutar ulang film hidup dan kehidupan yang ku jalani selama ini Ku helah nafas panjang beberapa kali Untuk menghilangkan kepepatan yang menghimpi dada Maklum sudah beberapa kali pemilik kontrakan mengingatkan aku Agar segera melunasinya Tapi apa daya Sekali ini entah kenapa Aku begitu kesulitan untuk mendapatkan pinjaman Alih-alih hutang Beberapa teman yang meminjam uangku juga angkat tangan ketika aku datangi Di tengah-tengah itu Mendadak aku mendengar langkah yang mendatangi Ketika ku toleh Tampak seorang lelaki renta mendatangi Bagaimana nak? Sudah dapat? Tanyanya dengan suara bergetar Belum Jawabku singkat Sambil bergeser untuk sekedar tempat duduk bagi lelaki renta itu Saya suruh Yoto Kata lelaki renta itu memperkenalkan diri Kusambut sambil mencium tangan keriputnya Dan menyebut Rudy Menurut pengakuannya Ia keturunan terakhir dari orang yang kaya raya di kampungnya Oleh dikata ia terlahir dari keluarga kaya raya Sehingga tak pernah tahu dari mana harta itu didapatkan oleh leluhurnya Yang ia tahu Tiap tahun keluarga dari salah seorang yang membantu menggarap sawah Ladang Atau membantu di rumahnya Ada saja yang meninggal dunia Semua kelihatan wajar Selain usia Sakit Ada juga beberapa yang mengalami kecelakaan Rahasia besar itu baru terbuka Ketika salah seorang sahabat lamanya datang berkunjung Dan melihat ada sesuatu keanehan di ruang pusaka Yang hanya pada waktu-waktu tertentu Dibuka untuk mengganti sesaji Menurutnya Di ruang itu terdapat dua pusaka berpasangan Yang selama ini membantu keluarganya untuk menimbun kekayaan Semacam pesugihan Tanya Sunyoto penasaran Benar Jawab sang sahabat singkat Kekuatannya sangat luar biasa Pesugihan jenis ini agak berbeda dari biasanya Harus diwariskan kepada siapapun yang mau menerima atau merawatnya Biasanya benda itu mereka letakkan di suatu tempat Agar ditemui oleh seseorang yang kemudian Tanpa sadar bersedia merawatnya Imbuhnya panjang lebar Yang lebih aneh lagi adalah Benda tersebut benar-benar memilih siapa yang bakal merawatnya Jadi tidak untuk sembarang orang Lanjutnya lagi Sejak kedatangan sang sahabat Sunyoto benar-benar tak bisa tenang Ia tahu benda yang dimaksud adalah Sepasang koin dengan lubang segi empat di tengahnya Dan terbuat dari kuningan Sedang satunya berbentuk bulat pipih Dengan gambar seorang pendeta berjenggot Dan bertuliskan aksara Tionghoa Ia tak pernah tahu Siapa gerangan leluhurnya yang sampai nekat Dan harus bersekutu dengan alam kegelapan Hampir dua tahun Sunyoto berkeliling kota di sekitar Jawa Dan sengaja menjatuhkan dua koin miliknya Di tempat-tempat yang mencolok dan rame dilalui orang Anehnya Beberapa hari kemudian Sunyoto menemukan kedua benda tersebut Masih tergeletak di tempatnya semula Kenyataan ini membuatnya frustasi Apalagi ia hanya digaruniai seorang anak Yang kini sudah menjadi dokter Haruskah ia mengorbankan Buah hatinya Akhirnya Sunyoto memutuskan keluar rumah untuk mencari Siapa gerangan jodoh kedua koin kuno itu selanjutnya Hingga bertemu dengan Rudy Malam semakin tua Sekali ini tanpa menimbang apapun Rudy menerima kedua koin kuno itu Dengan harapan akan menjualnya ke toko barang antik Siapa tahu hasilnya dapat untuk menutup uang pembayaran kontrak rumahnya Setelah menyerahkan kedua koin kuno Pak Sunyoto pun pamit untuk pulang sambil berkata Saya berterima kasih Karena nak Rudy sudah bersedia menerimanya Rudy hanya mengangguk sambil tersenyum dan melambaikan tangan untuk melepaskan kepergian Pak Sunyoto Sementara angannya melayang ke toko barang antik Yang banyak terdapat di ruas jalan Surabaya Hatinya pun berbisik Semoga terjual mahal Dan dapat untuk bayar kontrak rumah Syukur-syukur ada kelebihan Enggan berlama-lama Rudy pun mengemasi segala peralatan dan ikan hasil ia memancing Ia masih menjumpai dua orang rekannya di tempat yang sama Ketika akan pamit Mendadak kotak pemberian Pak Sunyoto yang berisi koin kuno itu terjatuh Ketika ia akan memungutnya Mendadak Bang Ali berteriak sambil menunjuk Nurdin Hah, itu kan yang lu cari, Din? Secara singkat, Bang Ali menceritakan mimpi yang hampir sebulan ini selalu mendatangi Nurdin Intinya adalah Agar ia bersedia merawat sepasang koin keramat Agar dapat segera terbebas dari belenggu kemiskinan Rudy pun tergagu Ia tak menyangka ternyata koin kuno itu langsung berpindah tangan Sekarang pegang dulu ini Kata Nurdin sambil menyerahkan uang sebesar 500 ribu Dan tolong nomor kening abang Lanjutnya lagi Rudy segera menyerahkan apa yang diminta dan bergegas pulang Setibanya di rumah Ia langsung menceritakan apa yang baru saja dialaminya Dan menjelang siang Ia membayar uang kontrakan kepada si pemilik rumah Sebulan kemudian Ketika akan mengambil gaji Rudy pun tersenyum Betapa tidak Ternyata selain gaji Ia juga mendapatkan transfer sebesar 7.500.000 rupiah Tidak cukup sekali Hampir satu tahun Rudy mendapatkan transfer sebesar itu Karena sudah dirasa cukup Rudy pun memutuskan untuk membeli rumah di tempat yang lebih memadai Untuk perkembangan jiwa Andra Putra kesayangannya Ketika pada suatu hari bertemu dengan Bang Ali Rudy baru tahu Kini hidup dan kehidupan Nurdin telah berubah Ia memiliki banyak truk pengangkut pasir Yang aneh Kata Bang Ali Setiap truknya kecelakaan Apalagi sampai memakan korban jiwa Ordernya makin bertambah Lanjutnya lagi Rudy hanya dapat menarik nafas panjang Hati kecilnya berbisik Koin berdarah itu akan terus memakan korban Entah kapan akan berakhir Pada kesempatan ini Rudy pun berpesan kepada Bang Ali Tolong sampaikan ke Nurdin Terima kasih atas transfernya Sekarang saya sudah pindah rumah Lebih baik Transfer untuk saya diberikan saja kepada siapapun yang membutuhkan Sejak itu tidak ada lagi transfer yang masuk ke rekeningnya kecuali gaji Namun Rudy dapat hidup dengan tenang Ia merasa dirinya hanya sekedar perantara saja Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton